Halo Sobat Tanduran, kembali lagi di channel saya, Tanduran Pekarangan Kali ini saya akan berikan update-an ya, untuk Sobat-Sobat Tanduran semua Ini update-an tentang pohon pisang yang kebetulan kemarin itu saya berikan pupuk ya Pupuk NPK dari subsidi, karena saya punya NPK subsidi Kalau saya nyontek dari upload orang lain itu pakai NPK warna biru ya, kalau saya pakai warna merah Nah, ini kondisinya sudah seperti ini ya Sobat Tanduran Sudah mulai busuk ya bagian atasnya, kalau NPKnya tinggal sedikit sekali tadi Kalau bagian sini sudah mulai busuk Kalau bagian yang agak bawah ini ya, yang saya tekan ini ya, masih agak keras Berarti kurang lebih ada satu jengkal ya, yang sudah mulai busuk Ini sekaligus sepertinya bisa menjelaskan ya Sobat Tanduran Kalau kita pangkas bagian bawah itu pasti akan langsung cepat membusuk ya, sedangkan kalau kita pangkas agak tinggi Minimal satu meter ya, minimal satu meter itu pasti batangnya tidak akan cepat membusuk Nah, ini besarnya pun sudah hampir sama ya, ini anakannya sudah segini Induannya juga segini ya, untuk pangkalnya hampir sama Berarti ini bisa menjelaskan ya Sobat Tanduran Kalau postingan dari orang yang mengatakan harus kita pupuk dan kita potong tidak sampai bawah itu mengindikasikan seperti ini ya Anakannya pasti jelas hampir sama seperti induannya Karena induannya pasti akan tetap mencari nutrisi ya Dan kebetulan nutrisinya kan sudah kita pangkas, kita potong Makanya mau tidak mau pasti akan beralih ke anakannya Nah, hasilnya seperti ini ya Sobat Tanduran Silahkan dinilai sendiri pada kondisi tanahnya kering Karena sudah beberapa hari ini tidak turun hujan Makanya kondisi tanahnya kering tapi masih tetap bagus ya Tumbuhannya tetap subur, bahkan juga cukup tinggi ya Nih, kita lihat bagian atasnya Ini cukup tinggi ya Dan besarnya itu hampir merata Kecuali kalau bagian atas ini ya Kalau bagian atas ini pasti akan kecil ya Itu adalah hal yang lumrah Tapi kalau kita lihat sampai turun ke bawah seperti ini Hasilnya semakin membesar Itu kalau bagi saya itu cukup bagus ya Apalagi kemarin itu saya sempat belajar ya Belajar sama tetangga Katanya kalau pohon pisang kepok Pisang kepok itu Kalau di daerah dingin itu pasti tidak akan bisa membesar ya Berbeda di lahan yang panas Nah, kita bandingkan sama yang ini Yang ini itu juga Kepok juga ya Tapi ini tidak bisa besar Orang tahu nanti akan dipotong saja Dimusnahkan karena Sepertinya tidak ada hasilnya ya Berbeda ya sama yang sudah saya berikan pupuk ini Nah, ini sudah cukup besar Berbanding terbalik dengan yang itu ya Itu ternyata masih kecil ya Dibandingkan yang ini Sepertinya lebih besar yang ini Kalau usia sepertinya tua yang saya berikan pupuk ini ya Daripada yang saya tunjuk yang jauh sana Tapi tidak masalah Berarti ini secara tidak langsung ya Bisa membuktikan Kalau pemberian pupuk NPK pada pisang yang kita panen Itu akan berpengaruh ke anakannya Dan di lain video juga Saya nanti akan berikan Tutorial lagi ya Cara pemberian pupuk Tetapi di pisang yang berbeda Namanya itu pisang kele ya Kalau di daerah saya Kalau di daerah kota Kalau tidak salah Namanya pisang emas Biasanya dijual Harga 5 atau 10 ribuan Itu ya persisir ya Kalau di sini mah Tidak ada harganya ya Karena cukup murah sekali Nah, seperti inilah Kondisi penampakan dari pisang kepok Kalau dari pangkalnya Kalau saya pribadi sudah cukup puas ya Dengan minim air Tetapi hasilnya sudah luar biasa seperti ini Nanti kemungkinan besar akan saya praktekan lagi Di pisang-pisang yang lain Siapa tahu nanti hasilnya juga Bisa maksimal ya sobatan turun Jadi silahkan ditunggu saja Video-video saya yang lain Tentu saja ada video-video yang Bisa memberikan edukasi ya Semoga bisa bermanfaat Untuk sobat-sobat tanturan semua Silahkan dinilai sendiri Dan nanti Kalau yang masih ada pertanyaan Bisa tuliskan di kolom komentar Saya Erie Salam tanturan Tanturan cukur Petani makmur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!